Intro Alhamdulillahirrabbilalamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah Ya Rabbana lakal hamdu Kamiyan baghidil jalali luhajika Wa adini sultanik Allahumma salli wa sallim Wa barikala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan Alhamdulillah malam ini kita Bertemu lagi Dan yang di belakang supaya ngisi aja Nanti kalau ada yang lebih datang Lebih akhir supaya bisa masuk Doakan saja nanti kapan-kapan Kita punya rezeki Sehingga gak usah Pakai pager lagi Tapi pagernya bisa dibuka total Jadi bisa full sampai ke depan Dan sebelum kita mulai Saya minta ikhlas Anda berdoa Sekali saja baca fatihah Untuk yang muslim Karena kebetulan ada Temen yang sedang Yang baru saja Ikut bersama kami Kepak Gusuran Dan Kena penyakit Radang otak ya Peradangan di otak ya Mudah-mudahan Dan di OPNAM Sudah seminggu lebih ini Mudah-mudahan Allah Memberi kesembuhan Kesehatan Sehingga mereka bisa Bersama-sama kita kembali Al-Niyah Salihah Al-Fatihah Ya kawan-kawan Mudah-mudahan Didengar Allah Dan Menjadi wasilah Kesembuhan Saudara Ahmad Seharoni Teman-teman Malam ini kita ngomong Kebetulan kita tadi sudah Membuka Tadi awal lagu Turi-turi putih Turi-turi putih itu Sebenarnya lagu tentang Simbolisme Tentang Bahwa Oh pada akhirnya Dan sebelumnya tadi Suluk pulang tadi ya Pangiling-iling tadi Semuanya kita bicara tentang Bahwa pada akhirnya Kita akan mati Pada akhirnya Apa yang kita bawa Kalau kita mati Oke Anda masih banyak yang muda Oke Cuma catat itu Bagian kecil hati Anda Sedikit saja bagian Bahwa Apapun yang terjadi Apapun yang Anda Peroleh Pada akhirnya Anda mati Dan yang Anda bawa Ketika mati apa Karena hari ini Orang sedang sibuk Saya ingat Mbak Lim Mbak Lim Allah Yerham Kehaji Muslim Rifai Imam Purokladan Mengatakan bahwa Kalau Kiyai dan Santri Berubah kiblatnya Terus negeri ini Kayak apa Berubah kiblatnya Itu artinya Enggak terus Sholatnya Mada pengetan Enggak Sholat terus Belok Enggak Itu kiblat Dohir Kampang Anda kalau Berpegang pada yang Dohir Anda kampang dibohongi Nanti Bukan kiblat itu Bukan kiblat itu Tapi Kiblatnya Tidak lagi ke Allah Ke dunia Kalau istilah hadis Rasulullah Ke dunia Dan akhirnya Nanti takut mati Ketika itu terjadi Maka Semua Hubungan Siklus Hubungan Yang terjadi Di antara umat ini Menjadi kacau balok Entah di sisi budaya Entah di sisi politik Entah di sisi ekonomi Di sisi manapun Rusak Dan itu dimulai Dari Berubahnya kiblat Jadi Kalau kita Menempatkan kiblat kita Pada Perolehan dunia Ya Udah Habis kita Dulu Islam menjadi Luar biasa besar Menjadi Berkembang Begitu luas Karena orang-orangnya Enggak mikir Soal pampasan perang Enggak mikir Soal perluasan wilayah Tapi yang dipersoalkan Pertama Bagaimana Mengembangkan Apa yang diperintahkan Allah Ayat-ayat Allah Apa yang disebut Kebenaran Mengajarkan orang Untuk Melihat kenyataan Sebagai kenyataan Dan membuat orang Tidak mudah dibohongi Oleh apapun Membuat melek Banyak bangsa-bangsa Itu yang menjadi Sumber pertama Islam berkembang Ketika Islam menjadi Sesuatu Yang diberhalakan Dan kemudian menjadi Simbol-simbol Untuk cari uang Rusak kita Apalagi ketika banyak Kalau gak salah Hadis ini bermasalah Tentang umat Islam Terpecah Sudah dua ya Itu Itu bermasalah Karena Saya menemukan Dua Redaksi Hadis yang Bertentangan secara Diametral Secara Langsung bertentangan Yang satu mengatakan Akan terpecah menjadi 73 Yang 72 Sesat Yang satu Selamat Yang ada Redaksi yang kedua Terpecah menjadi 73 Yang 72 Selamat Yang satu Sesat Jadi Kontradiksi Maka kalau kita Yang 72 Apa Yang satu Apa Yang 72 Itu Yang tidak Pernah Mengaku Aku Sebagai Saya Yang Paling Benar Kesesatan Itu bermula Dari Saya Yang Paling Benar Saya Mau tanya Ketika orang Mengatakan Saya Yang 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 Paling Benar Apa Kepentingannya Apa Motifnya Bisa Jawab Bisa Jawab Kira-kira Motifnya Apa Ketika Mengatakan I'm The Right Saya Yang Paling Benar Ini Tafsir Yang Paling Hebat Misalnya Begitu Kalau Motifnya Apa Popularitas Satu Apa Lagi Sombong Dua Takabur Sombong Bos Arab Indonesia Tapi Agak Beda Sombong Itu Konteks Agak Beda Takabur Itu Krosok Gede Tapi Apalagi Congkak Nyaris Sama Nyaris Sama Tapi Oke Congkak Oke Apalagi Ucup Kekuasaan Apalagi Nanti Akhirnya Apa Ujung 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 Sini Memang Ini Tim Pendelik Ini Sukanya Mendelik Ya Nanti Anda Sekarang Tanya Aja Anda Harus Merasa Bahwa Anda Yang Benar Apa Pasti Dia Mengatakan Loh Karena Allah Mengatakan Begini Anda Pernah Bicara Langsung Sama Allah Tanyakan Itu Artinya Anda Menangkap Sesuatu Yang Anda Anggap Sebagai Dari Allah Kan Begitu Loh Quran Dari Allah Iya Quran Dari Allah Tapi Ketika Anda Tafsirkan Tafsirnya Dari Anda Bahkan Ketika Diterjemahkan Tafsirkan Dengan Bahasa Berbeda Maknanya Penafsiran Bahasanya Bisa Beda-beda Nanti Ini kan Ahlinya Tafsir Jadi Aku Wani Ngomong Ini Soalnya Ahli Tafsir Ini Orang Dipisui Aku Jadi Duit Jadi Orang Ada Motif-motif Tertentu Ingat Yang Paling Bahaya Itu Ketika Manusia Bermotif Dan Tidak Menyadari Bahwa Dia Bermotif Kalau Anda Menyadari Motif Anda Anda Sadar Oh Aku Ngomong Saya Punya Kepentingan Ini Artinya Anda Bisa Ngukur Diri Anda Sendiri Kan Begitu Ketika Anda Tidak Sadar Bahwa Anda Punya Motif Itu Yang Berbahaya Seolah-olah Motifnya Ini Dari Allah Seolah-olah Membilah Rasulullah Ketika Ketika Ketemu Gosti Allah Tak Loh Ketemu Kanjir Nabi Rumah Artinya Ini Kita Bertanya Pada Diri Kita Sendiri Apa Motifnya Ketika Kita Melakukan Sesuatu Karena Ini Berarti Kiblat Kita Berubah Kiblat Kita Ke Ananiah Ke Saku Aku Kelompok Golonganku Partai Dan Seterusnya Jadi Kalau Ada Nanti Kalau Ada Orang Ngomong Anda Tidak Lagi Undur Man Kolah Tidak Lagi Melihat Apa Yang Dikatakan Tapi Melihat Siapa Yang Ngomong Dan Sekarang Itu Jadi Praktek Di mana Mana Kalau Yang Ngomong Kelompok Saya Kalau Yang Ngomong Partai Saya Kalau Yang Ngomong Jaringan Saya Itu Pasti Benar Kalau Orang Lain Pasti Jahat Pasti Sesat Pasti Kafir Pasti Bita Dan Lain Lain Sebagainya Itu Yang Terjadikan Dan Akibatnya Apa Orang Berbenturan Langsung Satu Dengan Yang Lain Dan Ketika Adu Jangre Terjadi Yang Menang Sapa Jangre Atau Yang Menang Sapa Ada Adu Jangre Yang Ngadu Menang Atau Sakit Semua Jangre Anda Mau Jadi Jangre Jangre Sedang Dijangre Kan Ada Penjangre Nasional Jadi Kelompok A Dibenturkan Dengan Kelompok B Kelompok B Dibenturkan Dengan Kelompok C Seterusnya Terus Sehingga Semua Berbentur Benturan Senang Dijangre Medsos Itu Luar Biasa Medsos Bangsa Bangsa Cint Jangre Lagi Media Adu Jangre Nasional Jadi Teman-teman Kita Sedang Berubah Dan Perubahan Itu Pasti Karena Kepentingan Kepentingan Itu Pasti Ukuran Dunia Kalau Anda Kepentingan Akhirat Luwong Podo Muslim Mesti Merangkul Pasti Merangkul Apapun Alirannya Apapun Pendapatmu Itu Urusanmu Sama Allah Urusan Kamu Sama Aku Bagaimana Di Dunia Ini Menjadi Lebih Baik Daripada Kemarin Kalau Anda Manusia Ciptaan Allah Urusan Anda Kita Sama Sama Manusia Bagaimana Membangun Dunia Ini Lebih Mulia Daripada Sebelum Kita Ada Ya Enggak Yang Terjadi Enggak Yang Penting Gelot Dulu Kalau Enggak Saya Enggak Beres Dunia Ini Kan Gitu Enggak Yang Sana Enggak Saya Kalau Enggak Saya Dunianya Secara Kacar Anda Ancur Kan Begitu Itu Perubahan Kiblat Yang Terjadi Secara Menyeluruh Sekarang Itu Pengantar Awal Nanti Kita Diskusi Lebih Panjang Yang Jelas Kita Sedang Di Dalam Situasi Yang Sangat Saya Enggak Takut Sangat Sangat Kritis Sekian Waktu Ini Dengan Kondisi Masyarakat Ini Kita Enggak Sadar Maaf Kemarin Saya Sempat Di Saya Ngomong Soal Pangan Misalnya Walaupun Ada Kelompok-kelompok Yang Kemudian DFB Mengatakan Wah Ini CSR Gila Orang Sekarang Gila Ketika Saya Merangkul Petani Dan Mengangkat Petani Ada Orang Yang Duduk Di Dianggap Ini CSR CSR Bahaya Dan Itu Bisa Dituntut Karena Diucapkan Di Publik Di Media Publik Sebenarnya Bisa Dituntut Dibayar Jadi Teman Teman Semacam Ini Penduduk Indonesia Kemarin Saya Ngomong Lagu Bang Roma Pernah Nyanyi Apa Lagu Leng 103 Ada Ingat Lagi 135 Juta Penduduk Indonesia Misuk Saya Jadi Urmai Ramah Ramah Pak Jadi Itu Tahun Berapa Ada Kenal Lagu Itu Kenal Soalnya Tahun Berapa Tahun Berapa Tujuh Bulan Tepatnya Tahun 1977 Penduduk Indonesia Berapa 135 35 Juta Sekarang Penduduk Jawa Berapa 130 Juta Mungdi Jawa Penduduk Indonesia 245 Ribu Tujuh 245 Juta 470 Berapa Ribu Hampir 255 Juta Hampir 250 Juta Bayangkan Kesadar Tidak Ada Perkembangan Penduduk Yang Begitu Banyak Ada Kebutuhan Pangan Yang Begitu Banyak Tidak Sadar Pemerintah Tau Ngomong Nunggu Ketika SBY Jadi Presiden Tidak Usah Ngomong Panjang SBY Jadi Presiden Tahun Berapa 2004 Berhenti Jadi Presiden Tahun Berapa 2014 Berapa Tahun 10 Tahun Penduduk Indonesia Bertambah Sejumlah Satu Negara Malaysia Dalam 10 Tahun Penduduk Indonesia Sudah Tambah Orangnya Sejumlah Penduduk Di Malaysia Bayangkan Semakin Rubet Enggak Masalahmu Royoan Mangan Tapi Saya Percaya Kemarin Saya Juga Ngomong Allah Dalam Quran Berfirman Bahwa Semua Yang Melata Di atas Bumi Dijamin Rezekinya Kan Gitu kan Nek Ngono Artinya Ekonomi Itu Bisa Digerakkan Pertanian Bisa Digerakkan Untuk Mencukupi Sebanyak Berapa Pun Manusia Ada Kalau Nggak Cukup Berarti Yang Nakal Siapa Orangnya Negaranya Sistemnya Tahun 80-an Itu Ada Kelaparan Besar Di Afrika Kelaparan Besar Itu Sebabnya Apa Karena Gandum Di Amerika Ini Bukunya Susan George Gandum Di Amerika Untuk Menjaga Harganya Supaya Nggak Jatuh Artinya Supaya Pengusaha Nggak Rugi Supaya Negara Bisa Untung Terus Dibakar Bukan Ditimbun Padahal Di Afrika Dibutuhkan Sehingga Kalau Anda Lihat Gambar-gambar Di Internet Banyak Orang Yang Kurus Itu korban Karena Makanannya Dibakar Di sana Sebenarnya Untuk Mencukupi Cukup Cuma Yang Nggak Cukup Keserakaan Manusia Keserakaan Itu macam-macam Bentuknya Ya Kita Mulai Tambahan Tengok Juga Ini Ada Banyak Pesan Dari Riau Dari Nias Teman-teman Dari Nias Yang Menyaksikan Aswaja Atau TV Sembilan Selamat Malam Mudah-mudahan Di Nias Juga Sehat Tidak Ada Gangguan Apapun Di Sumatera Menyeluruhan Di Aceh Teman-teman Di Aceh Di Sumatera Selatan Di Palembang Di Kalimantan Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Di Maluku Di Ambon Di Sulawesi Selatan Di Papua Mudah-mudahan Semuanya diberkai Allah Amin Ya teman-teman Sebelum kita masuk ke Sesi Satu lagu Dari Sampak Gusuran Sebelum nanti Mas Herman Kemudian Ada Nanti Sebentar Ada teman yang ahli Di Defable Jadi kita akan Juga ada tamu Tentang yang ahli Tentang Defable Ngerti Defable Rah Ini harus menjawab Jelas Tahu Belas Yang tidak tahu Tanya sama yang tahu Jadi Defable itu Orang yang Menyandang Kekurangan Nah Kekurangan apa? Kekurangan fisik Maupun Kekurangan fisik terutama Penyandang Kalau istilah Yang orang lama Disini penyandang cadat Nanti bisa bicara banyak Nanti kita coba Tafsirkan bahwa Indonesia ini Negara yang sedang Di Defable Kan Dibuat Defable Dibuat cacat Sedemikian rupa Ya teman-teman Lagunya apa? Eh? Lir-lir Monggo Tafsirkan bahwa Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Manusia menonton Terima kasih telah menonton Sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Sigmund Freud Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima Terima kasih telah menonton 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 Nabi Muhammad Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Yang pertama Nabi Muhammad Muhammad Yang dilihat hanya Harus Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Muhammad Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad Muhammad Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Muhammad Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad 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 Terima kasih telah menonton Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 Nabi Muhammad Muhammad Nabi Muhammad 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 tahun 80-an sebelum itu begitu ketahuan anaknya di pebel dia akan dimasukkan di panti bahkan tidak bisa tidak ditengok oleh orang tuanya dibuang dan mulai ada pemberontakan dari orang itu tahun 80 itu kan kepingi sore ya kalau akhirnya oh begini Indonesia gimana tuh gitu kan kok yang di kambing hitam kan selalu budaya kita budaya kita tidak berpihak nah akhirnya kita saya kemudian ngobrol-ngobrol dengan nama sirman kemudian kita itu melakukan penelitian kecil berdasarkan sejarah ternyata ternyatanya orang Indonesia orang Nusantara itu sudah sangat berpihak kepada teman-teman di pebel ini kalau pernah mendengar Eyang Saritin seh jangkung beliau di pebel beliau menjadi guru dan menjadi murid dari Kanjeng Sunan Kudus kalau kita lihat beliau manutan kan kemudian ada beberapa tokoh gitu kalau di Jogja itu ada Sultan Amangkura III itu beliau di pebel kemudian banyak sekali tokoh-tokoh begitu banyak juga alim ulama yang di pebel itu yang kemudian diberikan ruang diberikan mereka itu penghargaan atas kapasitas yang mereka miliki bukan karena kondisi fisiknya bukan karena dia tidak apa namanya nggak bisa bicara tidak bisa melihat kemudian tidak boleh beribadah atau tidak boleh sekolah tadi kalau bicara keberagaman ya tadi sebetulnya semua orang punya hak untuk sekolah termasuk di pebel nah itu sendiri jadi kemudian tidak boleh kemudian direjek nah ini sebetulnya budaya kita sendiri itu sudah memberikan ruang pada orang-orang yang mempunyai hambatan karena kalau kita percaya betul-betul bahwa setiap orang yang mempunyai hambatan maka khusus Allah akan memberikan kelebihan kelebihannya itu masing-masing gitu nah kembali lagi memang akhirnya kenapa sih orang melihat itu jadi aneh gitu ya sekarang aja kita melihat jadi aneh karena memang kalau masa-masa sekarang kalau kita ngomongin kapitalisme itu kan memang tidak berpihak kepada kita kita yang lemah, kita yang tua, kita yang perempuan hamil, kita yang punya anak tidak berpihak karena mereka inginnya produksi-produksi dan produksi produksi yang menghasilkan uang nah sekarang kalau bicara mengenai kapitalisme Sinten gitu kan, siapa lagi kalau kita perampasan atas kita sendiri karena kita memang tidak diperbolehkan untuk menengok masa lalu kita menengok budaya kita eyang-eyang dulu, simbah-simbah dulu kita sebetulnya gimana ngupokoro tanah, ngupokoro keluarga, ngupokoro putrawayah itu gimana sekarang kan kita tidak diperbolehkan untuk itu nah jadi seperti saya lalu pun pak saya ngaku, saya dari LSM saya sampai sekarang dibayari orang asing tapi gitu memang akhirnya saya sempat ngantar mas Irman apa saya mau melarikan diri saja ya gitu tapi kemudian beliau, kemudian teman-teman lain bicara bahwa ya kita buat saja ini adalah cara kita untuk belajar dan memberi pembelajaran kepada teman-teman kepada masyarakat sebenarnya kita harus melihat terkait dengan sebetulnya apa yang dimiliki kita nenek moyang kita, yang kita ajarkan, yang kita miliki ini tanah kita loh ini bangsa kita loh jadi kita sendiri itu bisa menghargai itu dan kembali lagi mengingat dan bukan lagi kemudian mendiskriminasikan orang karena dianggapnya cacat gitu dianggapnya dirijek gitu jadi itu sebetulnya yang ingin saya sampaikan bahwa kita semua sama kembali lagi mau dia cacat, mau dia tua, mau dia perempuan, mau laki-laki, mau anak mau uang Jawa, mau uang Arab istilahnya satu, menungso gitu, manusia bahwa manusia itu perlu dihargai dan kembali lagi bahwa kita mungkin tidak sama tapi kita setara nah setara itu bahwa sejili yuk, mungkin makannya gak banyak sekuo deh, yang makanan banyak ya memang porsinya gede hal-hal seperti itu memang akhirnya harus kita terima sebagai satu keberagaman yang memang diciptakan oleh Khusus Allah sendiri itu sih menurut saya yang bisa saya sampaikan maturnuan sangat Assalamualaikum Wr. Wb